kita akan membahas fiil ini belum terlalu hafal kan jadi belum dipanggil sambil ngafal-ngafal dikit harus diluar dari kata-kata ya coba yang lain kayak ngafalnya kata-kata ya harus ada ya coba pakai akala Dorobo aja setelah anak dorobo Oh di situ ya nggak apa-apa boleh anak dorobo tuh nahmu dorobo dorobo nah anti dorob si ang cuma dorob cuma angcuna dorobcuna angca dorobca angcuna dorobcuna antuma dulu antuma dorobtuma angcuma dorobcuma angcum dorobcum angcuna dorob這邊 Puah Doroba Puma Doroba Setelah kita membahas tentang PMOI Selanjutnya kita akan membahas fi'il mudari Fi'il mudari ini gampang sih Hafal juga Kita baca Ibarah perkataannya Gimana fi'il mudari Fi'il mudari Fi'il mudari Fi'il mudari Yang menunjukkan Kepada Suah-suah peristiwa Yang berada pada Waktu yang sekarang Maksudnya sedang Kerjanya sedang dikerjakan Wal mustakbali dan juga Mengandung pada zaman Yang akan dikerjakan Jadi belum dikerjakan Contoh Yaktubu Yaktubu ini ada dua mana Entah dia Sedang menulis Atau akan menulis Ya kru'u Ya jelisu Ya syubu Nah disini Wa'alamatuhu Makana fi'awalihi Ihda'ah Rufi Anita Anaitu Nah tanda sebuah Fi'il mudari Kemarin kan kita sudah bahas Fi'il mudari itu Tidak ada huruf mudari Nah Tanda sebuah fi'il mudari Itu diawali dengan huruf mudari Nah ini Anaitu ini Istilah Nahunya namanya Huruf mudari Huruf mudari Sesuai dengan kata-kata Itu berarti Di dalamnya ada Diawali entah oleh Hamzah Nun Ya atau Ta Jadi kalau teman-teman Ada fi'il Yang diawali dengan Salah satu dari empat huruf ini Dan tambahan deh Setelah huruf ini tuh Dia harokatnya Harokat Biasanya 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 ya Nggak harus semua Biasanya Kebanyakan kasus pada Fi'il yang tiga huruf Itu Setelah huruf Mudorahnya ini Dia sukun Kita bisa lihat Nah tubuh Ya tubuh mati Semua tuh Yaftahu Yaqorou Yajrisu Biasanya ya Nggak semua fi'il Tapi Untuk memula Seperti itu Biar mempermudah aja Dan Harokat Asalnya Biasanya domah Kalau nggak diapa-apain Domah Kalau kembali kan Fatah ya Kalau sekarang Domah Sebelum kita masuk ke Tasrif Kita Kembali dulu Lanjut dulu Kemarin yang kita bahas Fi'il ma'udhi itu Dia Terbagi dua Berdasarkan apa Diketahui Fa'ilnya Atau subjeknya Atau tidak ya Masih inget nggak Cara ngebuat Fi'il Maldi Majul Ada yang masih inget Diapain tuh Fi'ilnya Ada dua langkah Ustaz ya Ada dua langkah Langkah yang pertama Huruf pertamanya itu Didomahkan Kemudian Satu huruf sebelum terakhir itu Dikasrokan ya Dikasrokan Contohnya misalnya Fataha jadi Futihah Futihah Futihal Babu Nah Fi'il ma'udhi juga memiliki Fi'il ma'juhul Sebagaimana fi'il ma'udhi Cuma perbedaannya gampang Perbedaannya hanya di Huruf sebelum terakhir Kemarin Kalau fi'il ma'udhi Diberi kasroh Nah Ada pun Mubbori Itu Huruf sebelum terakhir Dikasih Fatah Perbedaannya itu doang Jadi Awal hurufnya Dua step Awal hurufnya Dikasih Domah Dan huruf sebelum terakhir Dikasih Fatah Contohnya Yak tubuh jadi Yuk Tabuh Yak tubuh Jadi Yuk Terus Awalnya domah Jadinya Fatah Nah Tapi kalau misalnya Di awalnya udah fatah Gimana Yaudah Begitu kan Kita tetap fatah Jadi Yaf tahu Jadi yuf tahu Gitu Nah Ini Fi'il ma'udhi Perbedaannya Itu aja Gitu Nah Setelah itu Kita masuk ke Tasri fi'il ma'udhi Kemarin udah bahas Tasri fi'il ma'udhi Nah sekarang juga Ada tasri fi'il ma'udhi Yak tubuh berarti Sama dengan Kayi kataba Cuma Dia versi Mudhorinya Yak tubuh ini Sama kayak Kataba Yak tubuh Nah itu Sama kayak versi Versinya Katabu Sama kayak Katabu Tapi cuma versi Mudhorinya Nah Seperti itu sama Jadi Huwa yak tubuh Humayaktubani Humayaktubu Unta taktubu Antumataktubani Antunna Apa Hunayaktubena Anta taktubu Antumataktubani Antum taktubu Antitaktubina Antumataktubani Antunna taktubena Anaaktubu Nahnu Naktubu Antunna taktubini Jadi ini Sama kayak Sama kayak Mablinya Cuma ini versi Mudhorinya aja Yak tubuh Huwa yak tubuh Humayaktubani Humayaktubuna Hia taktubu Hia taktubu Humayaktubani Hunayaktubena Anta taktubu Antumataktubani Antum taktubuna Antitaktubina Antumataktubani Antunna taktubena Anaaktubu Nahnu Naktubu Siapa sini Ada yang tanyakan Udah sih Tufi Mutwari Siapa situ Ada yang tanyakan Sebelum kita lanjut Nah nanti Anda surah hafalin ya Sekitar 15 menitan Cuma nanti aja Kita beresin dulu materi Karena kemarin Anda ada uzur Nggak sih nggak uzur banget Ya mau safar sih Susah ngajarnya Baik Nah Setelah kita membahas Fi'il Mutwari Itu Ada yang majhul Dan maklum Sekarang kita bahas Macam-macam fi'il Mutwari Macam-macam fi'il Mutwari Nah Macam fi'il Mutwari Ada tiga macam Yang pertama Ada Sohihul Akhir Yang kedua Ada Mu'tan Akhir Mu'tal Al Akhir Yang terakhir ada Af'alul Khumsah Sohihul Akhir Itu maksudnya Si fi'ilnya itu Tidak diakhiri apa-apa gitu Maksudnya itu Selamat gitu Akhirnya Tidak ada huruf Allah Jadi maksudnya Yaudah Gini aja gitu Sebagai mana Nggak ada tambahan Berarti di sini Sohihul Akhir Kita biar Hafalin banyak Gampang Berarti Sohihul Akhir Ini ada di fi'il apa aja Fi'il yang Awalnya Itu Apa namanya Di domir hua Terus Huna Eh huna Hua Terus Hi'a Terus Anta Terus Ana Lalu Nahnu Nah Fi'il-fi'il ini Yang domirnya Hua Hiya Anta Ana Nahnu Ini biasanya Sohihul Akhir Yaitu Ya akhir sebuah Huruf fi'ilnya itu Tidak ada tambahan Selamat dari Penyakit Huruf terakhirnya Itu Sohihul Akhir Nah Kalau mu'tan akhir Ini Mu'tan akhir adalah Fi'il Jadi ada Fi'il tertentu gitu Ini memang hafalan Dia tuh fi'il itu Diakhiri oleh Huruf penyakit Istilahnya huruf penyakit Huruf penyakit ini ada tiga Di Rabah Sarab Ada Wau Ya Dan Alif Bukan Hamzah Tapi Alif Kan kalau Berarti kalau Koro'a Ini apakah masuk ke Mu'tan akhir Tidak Karena ini Hamzah Jadi mu'tan akhir itu Tidak diharokatnya Dibaca gitu Ya langsungnya sukun Nah Contohnya Disini ada di fi'il Da'a yadu'u Da'a yadu'u Artinya memanggil Atau mengajak Terus Yagzu dari kata Goza yagzu Kalau gak salah Ini artinya Berperang Roma Yarmi Itu Nenempar ya Yazni Ini berzina Yarubo Peribok Yanhar Melarang Jadi Mu'tan akhir itu Fi'il Mubori Yang Akhirnya Diakhiri oleh Huruf penyakit Huruf penyakit Ada tiga Wawu Ya Dan Alif Jenis terakhir Al-Af'alul Khamsah Kembali kan kita bahas Fi'il Asma'ul Khamsah Sekarang ada Af'alul Khamsah Nah Af'alul Khamsah ini Artinya fi'il yang lima Nah Fi'il lima itu Ada apa aja Lima itu Gampangnya lah Supaya Atum gampang menghafal Fi'il yang lima Itu Dia Diakhiri oleh Huruf Alif Dan Nun Atau Waw Dan Nun Yang terakhir Atau Ya Dan Nun Jadi Alif dan Nun Waw dan Nun Ya dan Nun Nah berarti Disini Contohnya Ada Yaf'alani Taf'alani Yaf'aluna Taf'aluna Taf'alina Berarti Kalau kita Pengen Hafalin Secara Secara Striknya Berarti Disini Di fi'il Af'alul Khamsah Dia ada Di domir Apa aja Di domir Antal Antuma Terus Huma Lalu 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 Antum Lalu Anti Ya berarti Af'alul Khamsah Ini ada di lima Domir Antuma Huma Hum Antum Dan Anti Pokoknya 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 fi'il itu Diakhiri oleh Alif dan Nun Atau Waw dan Nun Atau Ya dan Nun Nanti Di bawah ada Pembahasan Kenapa Dibagi Gini Itu Di tembol Nanti Soalnya Alamat Iropnya Berbeda-beda Nah Kemarin kan kita Bahas Fi'il Di sini Ada Irop ya Fi'il juga Punya Irop Sampai sini Ada yang Ditanyakan Terkait Fi'il mudori Yang Mu'tal Mu'tal akhir Tadi Berlaku Untuk semua Domir ya Ya berlaku Pokoknya Si domir Ini Ya Ya Cuma Enggak Enggak berlaku Di Af'alul Khamsah Berarti Kalau Mu'tal akhir Masuk ke Af'alul Khamsah Ya Bukan Mu'tal akhir Lagi Namanya Paham gak Misalnya Ya du'u Kalau Jadi Huma Ya du'uani Udah bukan Mu'tal akhir Udah jadi Af'alul Khamsah Paham gak Mas Berarti ini Pada Kasus yang disini Cuma Diakhiri oleh Fi'il Eh huruf Salah satu dari huruf Ini gitu Paham gak Mas Ada lagi Jadi Mu'tal akhir ini Ya Dia Dalam kadang Suha'il Tapi Ya akhirnya Ada huruf Nyakit Ada yang Ditanyakan Berarti Kalau Membedakannya Cukup Simpelnya Cukup Dilihat dari Akhirnya Berarti ya Ya Untuk Membedakan Ketiganya Benar Suha'il akhir Berarti Gak ada Apa-apa Itu Biasa aja Selamat Kalau Kalau Akhirnya Akhirnya Ada Penyakit Berarti Akhirnya Tadi Alif Nun Wounun Atau Yanun Ya benar Benar Simpelnya Anak Anak Yaduk Galang Mas Hilal Mas Hilal Yadukhulu Mas Kelvin Yarji'u Mas Rendi Yadhabu Mas Hilmi Yajlisu Mas Rudianto Mas Rudianto Mas Yaf Tahu Dan Rivaldi Ya Kulu Dan Mas Yogi Anak Yang lain Misalnya Di luar ini Di luar ini Ya Udu Ya Udu aja deh Biar Ini Biar keren Ya Udu Ya Udu Nah ini Ya Sudu Sujud Ya Kruju Keluar Ya Dukulu Masuk Ya Rji'u Kembali Ya Ghabu Pergi Ya Jelisu Duduk Ya Tahu Membuka Ya Kulu Makan Ya Udu Ini Kembali Anak kasih waktu 15 Sambil menghafal ya Supaya Supaya ringan Kebannya Kan udah materi Udah beres Nah setelah itu Sekalian juga deh Ini Tamrin Terus Karena Taf'an Amnambil Karena Taf'anani Ini bisa Dua makna ya Bisa Antuma Atau Huma Perempuan Jadi ini Mas Hilmi Mas Hilmi Yashrobu Terus Mas Rudianto Mas Rudianto Tadi Fiil ini Dapet apa Mas Yang disuruh Tasrif Tadi Dapet Ya Tahu Apa Ya Tahu Ya Tahu Ya Tahu Ubah jadi Ini ya Terus Terus Mas Hilmi Mas Rifaldi Majid Coba Ya Udu Mas Yogi Berarti Kalau Mas Yogi Coba Ya Habu Baik Gitu aja Baik Anda kasih waktu Sekitar 15 menit Untuk menghafal Sampil dihafal Sambil dilatih juga Baik Anda tinggal dulu Ya Hanya sebisanya ya Kalau misalnya tadi Pas nanti di tes Ada Nyentok ya Baca buku Cuma Awalnya jangan Asalnya jangan Fi'lul Amr Ini fi'lul Amr Kemarin sudah dibahas ya Fi'lul Amr itu Kata perintah Secara mahnahnya apa Fi'lul Amr Huwa fi'lun Dalla'ala Tola'bi syai'in Mithlu Uktub Iftah Ikro Ijlis Isrob Fi'l Amr Adalah fi'l Yang Dia adalah fi'l Yang menunjukkan Permintaan sesuatu Ya Secara Simpelnya Kata perintah Kan perintah itu Meminta sesuatu Untuk mengerjakan sesuatu Contoh Uktub Iftah Ikro Ijlis Isrob Nah fi'l Amr ini Hanya berlaku pada Domain Muqotob Berarti orang kedua Makanya disini Di Tasrif Ini cuma Muqotob aja Karena Fi'l Amr Hanya untuk Memerintahkan Orang kedua Bukan orang ketiga Dan juga bukan orang pertama Setelah itu Gampang sih Cara buatnya Kita Review Lamer Buatnya Perlu Buatnya Perlu buatnya Oke Cara buatnya Biar Ada Biar sama semua Cara buatnya Itu misalnya Tab tubuh ya Tab tubuh Cara buat fi'l Mudori ke Amr Tab tubuh Ya Cara buatnya Gimana Antum Step pertama Hapus huruf Muqotor Diganti dengan Huruf Alif Sudah Terus Langkah selanjutnya Ya Ulang lagi Yang awalnya Domah Ini jadi Sukun Ini tetap Tubuh Lalu Si Alif Ini kan Alif Itu Harokatnya Belum tahu Harokatnya Cara mengetahui Harokatnya bagaimana Antum melihat Huruf sebelum terakhir Kalau dia huruf Domah Maka Si Alif Ikut Domah Juga Ada pun Yang lain Jika Huruf Sebelum terakhirnya Fathah Atau Kasroh Maka Si Alif Harokatnya Kasroh Jadi Kalau Harokatnya Domah Maka Alif Ikut Domah Nah Gitu aja sih Nah Ini untuk Anta Kalau Antumah Berarti Kan Pakai Alif Nun ya Atau Waw Nun Maka Dihapus Nunnya Nama contohnya Ini Oktub Oktuba Nunnya hilang Oktubu Nunnya hilang Dikuti sama Alif Terus Oktubi Nunnya hilang Oktuba Nunnya hilang Oktubna Kalau ini tetap Oktubna Jadi cuma diganti Harokat depannya Harokat depannya Harokat depan Huruf Mutorahnya Aja Ini untuk VL Amar Ada yang Ditajakan Tep Gitu aja Oke Dan ternyakan Untuk VL Amar Ini Huruf Kedua Sebelum Terakhir Ya Antum Perhatikan Perubahan Si huruf Film Mutorinya Harokat Sebelum Terakhir Apa Apakah Domah Apakah Fathah Atau Kasro Kalau Domah Berarti Alifnya Domah Kalau Fathah Atau Kasro Alifnya Harokat Kasro Anak Kira Selama Ini Huruf Keduanya Ya Maksudnya Kalau Antum Anggap Huruf Kedua Ini Ya Sudah Seperti itu Lebih enak Huruf Terakhir Sama 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 Asal Maknai Sama Itu Tadi Dari Taktubu Ya Jadi Uktub Benar Kalau Ijlis Kenapa Ijlis Karena Tajlis Itu Ijlis Gitu Cara Buat Gampang Ini Untuk Yang Antah Kalau Antum Berarti Nunnya Hapus Tinggal Nunnya Hapus Antum Atau Antum Nunnya Hapus Atau Artinya Jadi Afalul Khamsah Si Nunnya Hapus Aja Kecuali Antuna Antuna Gitu Aja Uktubna Aja Gitu Jadi Afalul Khamsah Nunnya Hapus Udah Segitu Aja Sama Yang Itu Tadi Yang Bihel Khamsah Itu Tentang Yang Sebelumnya Tadi Tentang Bihel Khamsah Itu Bukannya Mestinya Jadi Tujuh Ya Bukan Jadi Enam Soalnya Kan Yang Taksubani Itu kan Ada Tiga Taksubani Apa Taksubani Itu Orang Tiga Perempuan Terus Orang Kedua Laki-laki Orang Kedua Perempuan Orang Kedua Perempuan Orang Orang Kedua Benar-benar Ya Jadinya Tujuh Benar-benar Cuma Jadi satu aja Nama Nanya sama Eh Maksudnya Tulsanya sama Cuma Berbeda Bergantung Nanti Siakul kalamnya Bentuk kalamnya Gimana Bentuk kalimatnya Gimana Nanti sih Mbak Ketauan Nanti Ketika Di Nahu Ketika Udah Di Level 2 Ya Terima kasih Atas Koreksinya Ada lagi Kalau Untuk Yang mudori Itu Harokatnya Perubahan Harokatnya Itu Gimana Disorof JCVL Itu Memiliki Perubahan Masing-masing Nah Perubahan itu Dibelajar dimana Disorof Jadi misalnya Ada khas sunnah Jadi Yah sunu Itu disorof Jadi gak bisa Asal Misalnya Tak taba Jadi Yak tubuh Gak bisa Gitu Jadi ada Perubahannya Itu Ya Hafalin lagi Kembali lagi Memang hafal Nah Ini ada Di pelajari Disorof Jadi Disorof dan Nahu Itu saling Berkaitan Ada lagi Nah Setelah itu Nanti kita bahas Fiil kebagi dua Ada Mabni dan Mu'rob Oke Yudah Sampai sini Aditnya kan Ya Ya Yang minta Dihafalkan Untuk Fiil mudori Sama Fiil lamar Pasrifnya Kita besok Tes lagi Ya Kalau bisa Nanti kita mulai 19.45 aja Supaya Lebih Duluan Apa namanya Lebih Gak terlalu Malam Ini bagi yang Ini ya Yang gak Bukan beda Bagi yang sama Bisa Selat Isya Sebelum jam 8 Sudah Beres Soalnya kan Di awal Kita merujah Sama Itu aja sih Bukan Intinya itu Nanti Sekitar jam 8 Kalau gak Ada lagi Terima kasih Atas perhatiannya Dan Kehadirannya Anak Taufi Wadah Qadar Subhanak Allah Wiham Dika Asyad Allah Wiham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh